Parapat adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Girsang, Sipangan, Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di kelurahan ini merupakan salah satu akses menuju ke Danau Toba dan Kabupaten Samosir berjarak sekitar 48 km dari kota Pematang Siantar. Parapat menjadi salah satu titik persinggahan penting dari Jalan Raya Lintas Sumatera bagian barat yang menghubungkan Medan dengan Padang. Dari parapat sendiri ada pelabuhan feri yang melayani perhubungan air ke Pulau Samosir tepatnya ke Pelabuhan Aji Bata. Bila tidak melalui parapat, maka untuk mencapai Pulau Samosir lewat jalur darat seseorang harus mengitari tepian Danau Toba sampai ke Pangururan. Karena disanalah Pulau Samosir berhubungan dengan daratan Pulau Sumatera. Parapat sangat terkenal dengan keindahan Danau Toba-nya. Kota ini menjadi objek wisata terkenal di Sumatera Utara. Bahkan, pada era 1990, tepatnya sebelum tahun 1997, kota ini menjadi destinasi favorit para turis-turis luar negeri, terutama berasal dari Belanda, Malaysia. Singapura, Jerman, Jepang, Korea, bahkan. Ada juga yang berasal dari Amerika. Namun, pada tahun 1997, terjadi gejolak krisis moneter yang membuat para turis menjadi endan berwisata ke tempat ini. Meski demikian, masyarakat Parapat dan pemerintah berjuang untuk memajukan pariwisata Parapat. Bila berkunjung ke Parapat, kita akan menemukan beberapa tempat yang bisa kita kunjungi. Rumah pengasingan mantan Presiden RI yang pertama, Soekarno, ada di Parapat. Meski tidak banyak orang yang tahu keberadaannya. Ada juga beberapa kawasan tertentu di mana kita bisa berenang menikmati sejuknya air danau Toba, seperti di daerah Pantai Kasih, Pantai Ujung, Batu Gantung dan beberapa kawasan lain di sekitarnya. Sebagai informasi, masyarakat Parapat menyebut pantai atau pantai untuk daerah yang memiliki pasir putih. Selain berenang, Anda juga bisa menyewa speedboat atau sepeda air untuk menikmati pemandangan di sekitar Danau Toba. Untuk membeli oleh-oleh khas Parapat, Anda bisa membeli mangga dan kacang garing yang dimasak dengan menggunakan pasir. Jangan lupa juga mengunjungi beberapa kios suvenir yang menjual kerajinan-kerajinan khas suku Batak maupun khas Danau Toba, yang terletak di sekitar Jalan Haranggaol dan dekat kawasan pantai sekitar Parapat. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton